satu dua tiga Halo teman-teman Assalamualaikum balik lagi dengan saya Abang Justi channel Gebang Gidiu pada video saya kali ini saya tidak ingin berbagi atau kasih tutorial atau cara ya tapi ingin sharing saja load balancing yang saya gunakan teman-teman tepatnya untuk load balancing PCC ya ini sangat berguna buat teman-teman yang bermain internet OpenWRT ya karena seperti teman-teman ketahui bahwa OpenWRT ini mengandalkan bug dan SSA ya Nah ini cocok banget teman-teman jika suatu nanti baginya koid ya atau SSA SSA nya itu bermasalah ini bisa di backup dengan SC yang lain contoh ya teman-teman kita langsung contohin saja dan kebetulan untuk kartu ya untuk kartu yang saya gunakan teman-teman ini saya menggunakan dua kartu ya ini berbeda kenapa saya berbeda ya seperti yang saya ucapkan tadi ya di awal ini cocok banget untuk backup juga ya jika suatu nanti triknya yang satu itu koid ya atau modiar itu bisa kita dialihkan ke ISP yang kedua teman-teman Oke saya ini saja ya langsung praktek kasih tahu saja ya teman-teman ini untuk yang pertama teman-teman ini saya menggunakan Raspberry ya saya menggunakan Raspberry 4 dimana kartu ini saya menggunakan kartu Telkomsel ya Telkomsel dengan paket ya teman-teman paket extra unlimited ya karena di TKP saya dijabar ya itu om Alhamdulillah masih teman-teman masih bisa dipaket extra unlimited ya tapi ada beberapa bug ya seperti bug tiktok ataupun yang lain itu di TKP saya teman-teman itu enggak banyak yang work teman-teman kecuali untuk bug YouTube-nya dan bug YouTube juga di TKP saya teman-teman itu harus menggunakan SSR tertentu ya seperti L2TP teman-teman jadi seperti yang sering teman-teman teman-teman alami ya kalau kita menggunakan L2TP atau akun GCP lah itu banyak problemnya teman-teman setelah dipakai tiga hari ya atau empat hari itu SSR nya bermasalah ya nah makanya saya gunain ini ya alternatif lain teman-teman supaya koneksinya tetap lancar ya yaitu mengakalinya dengan load balancing PCC ya gimana tutorial ini sudah saya bagikan ya teman-teman di video saya sebelumnya jika teman-teman belum tahu cek saja ya ini settingannya di mikrotik ya teman-teman bukan di OpenWRT nya jadi saya menggunakan dua OpenWRT teman-teman untuk modelnya ada Raspberry dan ini STB teman-teman nah ini nih ya STB dimana untuk STB ini teman-teman saya menggunakan kartu XL ya XL akrab ya teman-teman ini lumayan besar untuk limitnya teman-teman 25 GB per hari ya teman-teman 25 GB per hari apa kurang puas ya cukup puas ya teman-teman karena besar juga untuk limitnya teman-teman dan untuk XL akrab ini enaknya teman-teman itu untuk SS atau akunnya ya itu nggak perlu menggunakan GCP bisnet atau yang lain semuanya bisa ya teman-teman semuanya bisa ya makanya saya menggunakan XL akrab ini untuk ISP yang keduanya jika suatu nanti ISP yang satu ini mati atau SS hanya Mojar ya ini bisa di backup atau dialihkan semua trafiknya ke sini ya oke dan ini saya menggunakan ekstrem teman-teman ekstrem Hai injeknya ya dan saya pakai akun yang gratis kok ya ini akun yang gratis dari SS OC ya lalu ada juga howdy dan masih banyak lagi ya teman-teman untuk penyedia layanannya ini sudah connect dan untuk yang ini teman-teman yang telkomsel ya yang Raspberry Raspberry 4 itu untuk akunya itu bermasalah teman-teman bermasalah akunya biasanya kan bisa menggunakan L2TP ya nah ini nggak connect lagi bermasalah teman-teman untuk layan layanannya jangan berfikiran bahwa saya itu selalu enak teman-teman sama kok seperti teman-teman ya mengalami error dan lain sebagainya nah makanya saya kasih backup-an seperti ini nah untuk lebih jelasnya ya berbandingannya teman-teman enaknya menggunakan load balancing presisi seperti ini di OpenWrt ini ya teman-teman itu ketika ISP1 ya misalkan nih ini kan aktif semua ya ISP1 dan ISP2 ini aktif semua nah jika saya dimatiin ISP1 ya misalkan ya teman-teman ini tetap kok masih jalan teman-teman masih nyala ya nih masih 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 bisa untuk internetan tuh ya masih bisa untuk internetan YouTube dan masih banyak lagi ya tuh masih masih bisa teman-teman enggak perlu khawatir bahwa koneksinya koneksinya itu akan putus ya teman-teman ini masih jalan ya oke nah ini ISP1 nya saya disable ya coba kalau ISP1 nya saya enable juga dan ISP2 nya yang saya disable ini juga masih jalan teman-teman tuh ini trafiknya ya masih jalan kenapa ya karena paketnya teman-teman ya lihat dari paketnya paket telekomsel ini support untuk YouTube ya dan masih banyak lagi seperti tiktok dan Facebook itu masih nyala teman-teman walaupun ya kalau kita mau cek sepetes disini sepetes ini bakal lemot teman-teman berbeda kalau nanti saya enable ISP2 nya ya Nah ini nggak jalan nih lemot banget nya tuh lemot banget enggak mau masuk ke sepetesnet ya teman-teman Nah itulah saya teman-teman untuk kelebihan dari load balancing PCC menggunakan dua OpenWRT dua modem ya Nah kekurangannya ya modalnya temen-temen lumayan banyak ya karena kita butuh dua modem maupun dua OpenWRT ya Oke mungkin itu saja ya teman-teman sharing hari ini semoga video ini ada manfaatnya dan jangan lupa untuk klik like comment dan subscribe dan jika ada pertanyaan silakan teman-teman tulis aja di kolom komentar video ini bye bye-bye